DPD Hidayatullah Tanjung Jabung Barat menggelar seminar pendidikan karakter solusi moral bangsa membangun Indonesia bermartabat. Seminar ini menampilkan narasumber Ketua DPP Hidayatullah Tasrif Amin dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jambi, Mursid Sonsang. Dalam ulasannya, Mursid bicara tentang pentingnya peranan media masa dalam membentuk karakter bangsa. Media salah satu dikatakan juga oleh orang adalah pilar keempat dari demokrasi. Walaupun tidak ada dalam konstitusi, tapi dikatakan adalah pilar keempat dari demokrasi. Kenapa dikatakan demikian? Ketika kekuatan trias politika yang kita alun dalam juridik politik, yaitu eksekutif, legislatif, dan juridikatif, Itu sudah galau, atau sudah korupsi, atau sudah macam-macam, kita harapkan media yang tempat bisa untuk menegakkan demokrasi. Alumnu Slemhanas Republik Indonesia ini menjelaskan, peran media masa dalam pembangunan bangsa sangat diperlukan, terutama untuk membangun karakter bangsa, karena salah satu fungsi media itu adalah sebagai pendidik. Menurut General Manager Info Jambi Group ini, Pers seharusnya memberi informasi yang mencerahkan, bukan yang memerahkan mata dan telinga. Pers mestinya menghibur, bukanlah malah menguburkan impian anak bangsa. Seyokianya, media membangkitkan persatuan dan kesatuan, serta memantapkan karakter bangsa Indonesia. Dari Tanjung Jabung Barat, Ramadhani melaporkan.